Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk Para subscriber Biktulus Oficial Dimanapun kalian berada Kok kalau di video ini kenapa putih banget ya Perasaanku Padahal aslinya ya buluk ya Ketemu sama Mas T lagi hari ini Di edisi ke tanggal 21 Juli 2022 Mudah-mudahan gak salah tanggal re Iya bener tanggal 21 Juli 2022 Di kesempatan pagi, siang, sore dan juga malam hari ini Ketemu sama Mas T lagi Mas T ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini Jangan lupa untuk yang baru pertama kali nonton Langsung di subscribe Dihidupkan tombol loncengnya juga Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini Masti minta sedekahnya dengan pencet tombol like Kemudian dibantu share Dan bantu lagi dengan tidak meskipikan yang pendek Kalau yang panjang boleh ya Sereh Apa jenengnya ini nih Udah mulai error Alatnya Mas T ini ya Baru setahun pakai Sudah mulai error Masya Allah Malah yang dulu Yang pertama awet Hampir beberapa tahun Ini baru setahun Kalau ternyata Kemarin waktu lagi live Teman-teman lihat ya Mas Tulus harus ngecas Ternyata setelah dicabut Chargernya dia mati Harus menggunakan listrik secara langsung Jadi harus Masih bisa digunakan Tapi harus dengan listrik Sedangkan Kalau kita sambungkan dengan listrik Dia akan ada noise Ada suara Gitu Yang cukup besar di sini Jadi monitornya Mas Tulus agak kurang bagus ya Doain Mas Tulus ya Bisa beli yang agak mahalan Aku baru dapet rekomendasi Dari salah satu artis Penyanyi dangdut Tulus Pakai yang ini Tadi pagi ngobrol-ngobrol Nah dikasih info Pakainya yang itu Ternyata harganya Larang Sejuta luwe Sejuta setengahan harganya Masya Allah Doain Mas Tulus Biar punya rejeki Biar bisa beli Itunya ya Apa namanya Soundcardnya ya Kalau Mas Tulus kan yang sekarang Pakai yang harga 200 ribuan Nah Ada yang memang yang bagus Yang memang Kualitasnya lebih bagus Dengan harga 1,5 jutaan Harganya Masya Allah Larang tenang Rai Senggara gorong Atau sewe Artuku se mikir-mikir Aku Mendingin kalian Supaya yang kalian dengar Itu dengan suara yang bagus Pokoknya itu ini Dunganya Mas Tulus Dan itu rejeki Kersane bisa beli Bisa beli soundcard yang baru Amin Oh iya Aku gak tau ini kabar buruk Atau kabar baik Buat kalian Karena Mas T Tanggal 24 besok Insya Allah Ikut program Di ANTV Namanya Koplo Superstar Kalau tidak salah ya Koplo Superstar Di ANTV Tanggal 24 Sudah mulai syuting Aku gak ngerti Ini kabar baik Atau kabar buruk Buat kalian Yang pasti Ketika nanti berlanjut Sudah pasti akan jadi Sedikit Kendala Untuk bikin vlog Yang pasti itu Karena Kalau sudah masuk Atau sudah lolos Kemudian jadi peserta Sudah pasti akan banyak kegiatan Yang Mas Tulus lakukan Mudah-mudahan Rejeki ini Mas Tulus Ini Diparangi rezeki Lolos Tapi tetap bisa mengasuh Atau tetap ada vlognya Harapan Mas Tulus disitu Doakan Orang-orang baik Mudah-mudahan semuanya Berjalan dengan lancar Semuanya bisa selaras Rejeki ini Mas Tulus Di ANTV jalan Rejeki disini juga jalan Bisa ketemu sama kalian terus Amin Matur Sembanuan Orang baik Teman-teman Masih saya ketuk lagi Bintu hatinya Buat membantu kegiatan baik Dari Big Tulus Oficial Dengan bersedekah Nasi Box Setiap akhir bulan Di bulan Setiap bulan Di Jumat Di setiap akhir bulan Kita akan sedekahkan Berjumlah Kurang lebih Antara 700 Sampai 600 Sampai 700 Box nasi Ataupun minuman Yang akan kita bagikan Nah Teman-teman yang masih Pengen bantu Caranya mudah banget Deskripsi transfernya 12.000 rupiah Untuk satu nasi box Maksimalnya terserah Jenangan ya Satu nasi box itu Kita hargai 12.000 rupiah Mau transfernya kemana Mas Tulus Ke nomor rekening Yang ada di kolom deskripsi Transfernya 12.000 rupiah saja Oke Matur Sembanuan Dan lagi Untuk teman-teman yang sudah Membantu Terima kasih banyak Yang sudah pesan minyak bidara Juga terima kasih Untuk yang mau pesan minyak bidara Mudah banget caranya Ada nomor whatsapp Di kolom deskripsi Khususus buat yang pesan minyak bidara No telpon-telpon Tidak ada kol-kolan Hanya untuk chat saja Langsung kirimkan alamat Nomor hp Kemudian penerimanya siapa Nomor penerimanya juga siapa Kemudian kode pos RT RW nya Jangan lupa Harganya 180.000 Belum termasuk Kongos kirim Nah teman-teman yang sudah pesan Ditunggu saja Karena transfernya itu Setelah barangnya Mas Tulus kirim Ya Transfernya setelah Barangnya Mas Tulus kirim Matur Sembanuan Tanpa terkecuali untuk semuanya Sudah nyawer Kemarin ada nyawer Wartiem Terima kasih banyak Nyawer lagunya Wartiem Gak benyong Stres Lagunya janangel banget Liriknya itu beda gitu loh Kayak Jawa-Jawa ngapak Bukan ngapak Tapi aku agak bingung Makanya Terima kasih intinya Yang sudah nyawer-nyawer Sudah Bantu sedekat juga Terima kasih Sudah pesan minyak bidara Terima kasih banyak Mudah-mudahan Allah tukar dengan Rezikir Bim Melimpah lagi Amin Allah tukar dengan Yang mudahkan Segala urusan baiknya Amin Dan semoga yang sedekah Untuk nasibok Di setiap akhir Jumat akhir bulan Mas Tulus doakan Mudah-mudahan Yang punya hajat Yang punya niat Segera Allah Kabul hajatnya Amin Ya Allah Terima kasih orang baik Nah Hari ini pengen bahas apa Mas Tulus Oke Aku pengen Kasih clue sama kalian Habis live Habis syuting ini Mas Tulus akan bikin postingan Di Youtube Kira-kira kalian minta dibahas apa Soal apa yang pengen dibahas Sama Mas Tulus Mas Tulus akan buka postingan lagi Akan buat polling lagi Nah kira-kira kalian pengen apa yang dibahas ya Soal apa Soal apa Lari kemana Nanti Mas Tulus akan tulis di postingan Silahkan jenengan Yang punya saran Langsung komentar di postingan Yang nanti Mas Tulus upload ya Nah Hari ini Mas Tulus pengen sedikit memfokuskan Membahas yang Mungkin teman-teman Sudah berpikir Banyak Banyak yang sharing ke saya Mas Tulus Kenapa sih Banyak sekali musibah Menjelang bulan Muharam Kenapa sih Banyak banget yang terjadi Menjelang bulan Muharam Dan Benar Seperti apa yang saya sampaikan Teman-teman Banyak yang sharing Kenapa sih Jumlah korban Yang menjadi korban Baik kecelakaan Dan lain sebagainya Selalu berjumlah Ganjil Ini yang jadi pertanyaan Bagi teman-teman Yang bertanya ke saya Nah Aku pengen sedikit Kita sharing-sharing Di sini Kenapa banyak sekali musibah Kenapa banyak sekali Kejadian menjelang bulan Surau Dan itu hampir terjadi Setiap tahun Ya Setelah kita ingat-ingat Pokoknya menjelang bulan Muharam Itu selalu Banyak sekali Kejadian-kejadian Yang menggemparkan ya Baik kasus besar Baik pembunuhan Baik kecelakaan Musibah Dan lain sebagainya Ini Ini satu fenomena Yang sering banget terjadi Wallahu alam Ini kebetulan Atau memang Allah Yang merencanakan Sebagai bahan Pembelajaran Buat kita Saya juga tidak tahu Tetapi Kebetulan saja Ini terjadinya Menjelang Tanggal Satu Muharam Atau bulan Surau Bahasa kasarnya Ya Nah Secara garis besar Banyak teman-teman bilang Mas Tulus Apakah alam sedang menyeleksi Apakah alam ini sedang mencari Dalam tanda kutip Mencari sesuatu Kenapa bisa seperti ini Mas Tulus Apa tujuannya Apa maksudnya Lalu Ada pesan apa Di balik kejadian ini Nah Aku pengen membuka ini Secara lebar Secara luas sedikit Supaya kita Mudah memahami Mudah melebarkan lagi Bahwa kejadian-kejadian Seperti ini Ketika Menjelang bulan Surau Bulan Surau Sekali lagi Atau bulan Muharam itu Adalah bulan yang luar biasa Bulan yang 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 bagus sekali Bagi kita yang Dalam tanda kutip Ingin melakukan kebaikan Bahkan Saking bagusnya Bulan Surau pun Ketika kalian mau melakukan Dalam tanda kutip Untuk ilmu-ilmu yang 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 Dalam tanda kutip Ilmu yang tidak bagus pun Juga ketika di asah Di bulan Muharam pun Akan menjadi bagus Saking bagusnya bulan itu Jadi Ketika bulan itu dianggap spesial Selain bulan Ramadan Dan bulan-bulan yang lain Mungkin ada nilai plus Dari segi tersendiri Ya Dari berbagai macam segi Di bulan Muharam tadi Nah Dengan Banyaknya kejadian seperti ini Banyak yang bilang Alam sedang menyeleksi Alam sedang mencari tumbal Dalam tanda kutip Alam sedang mencari sesuatu Banyak sekali orang yang Apa Meng Mengkonotasikan Arahnya ke situ Tetapi Saya lebih ke Ya Ini Faktornya Pure Betul-betul memang Allah sudah menghendaki Ini terjadi Dan yang pasti Yang perlu kita Fahami adalah Yang pasti Allah sudah Mempersiapkan ini Untuk Ada tujuannya Ada maksudnya Ya Dan yang perlu kita tahu Maksud dan tujuan Allah kepada Umatnya Tidak ada yang buruk Selalu baik Jadi meskipun Terlihatnya Ekstrim banget Dengan hal-hal seperti ini Kenapa sih terjadi Sekarang kita Jangan menyalahkan Siapapun Jangan menyalahkan Orang mabrak Berarti yang salah Sopirnya Orang nyolong Berarti yang salah Malingnya Misalnya Ini banyak hal yang Aku terima Satu clue Yang Yang aku pegang Dari eyang-eyangku Adalah Jangan Suka Mengambil Satu Tindakan Hanya dari Yang satu Yang kamu lihat Ya Intinya Di tahun ini Atau di bulan ini Menjelang bulan Muharram Kita betul-betul dididik Untuk lebih berhati-hati Dalam Berspekulasi Dalam menilai sesuatu Dalam melihat sesuatu Oh Orang nabrak orang Orangnya meninggal Yang salah Sopirnya Itu pasti di mata Orang akan seperti itu Makanya Eyang memberikan gambaran ke kita Jangan Menganggap Benar apa yang kamu lihat Yang hanya Kamu lihat saja Karena sebetulnya Ada alasan Di balik Apa yang terjadi Ada hikmah Di balik musibah Ada keindahan Di balik badai Ada pelangi Di balik hujan Mungkin kita sudah banyak Yang tahu Soal istilah-istilah Seperti ini Di tahun ini Atau di menjelang Bulan Muharram ini Kita betul-betul Dikedepankan Untuk lebih waspada Dalam berspekulasi Menyampaikan sesuatu Kemudian melihat sesuatu Jangan menilai asal Sesuai dengan apa yang kita mau Atau sesuai dengan kita lihat Yes Manusia akan melihat sesuatu Dari sesuatu yang fisiknya saja Dari visualnya Mereka pasti Oh ini orangnya baik Belum tentu orang itu baik Orang itu jahat Belum tentu orang itu jahat Jadi intinya Pembelajaran terbaik disini adalah Kita jangan menilai Atau jangan Menyampaikan sesuatu Hanya sekedar dari yang kita lihat Harus lebih setiti Setiti Waspodo Lanatiyati Ada tiga kata Yang aku simpan disini Yang setiti itu ya Sama dengan hati-hati Waspodo pun artinya juga Hati-hati dan waspada Hati-hati pun artinya adalah Hati-hati Setiti tadi sama dengan hati-hati Cuman setiti disini Hati-hati yang menggunakan feeling Hati-hati yang menggunakan rasa Oh ronok atau eorapena Berarti jalan ronok Nah jadi Kita harus menggunakan Apa yang Yang alam sedang sampaikan ke kita Untuk membaca keadaannya Kemudian kita juga membaca Apa yang disampaikan oleh Dalam tanda kutip Kalau kalian punya Pengasuh Atau kalian punya naungan dan luhur Kalian harus baca dengan betul Apa yang sedang mereka sampaikan Jangan kesana Kesana bahaya Ikuti Selama itu tujuannya baik Ya dan Di bulan Muharra ini Pesan-pesan Salah satu pesan yang harus saya sampaikan Ya tadi salah satunya adalah Jangan menilai sesuatu Hanya dari yang kamu lihat Intinya disitu Jangan ngecap apapun itu Jadi Beranggapan Maaf sekarang ada kasus Yang cukup besar sekali terjadi Yang ditersangkakan Misalnya si A Ya Terus Opininya mengarahnya ke si A Terus si korban dianggap tersangka Dan lain sebagainya Kita mengarahnya ke si korban Dan lain sebagainya Sementara waktu begini saja Di bulan Muharra ini Menjelang bulan Muharra Ya Ingat Beceg ketitik Olo ketoro Semua akan terbuka Sepandai apapun Kalian melewati semuanya Sepandai apapun Kalian menutupi kebusukan Di menjelang bulan suruh ini Atau berjalannya bulan suruh Atau di tahun ini Semuanya akan terbongkar Dari akar-akarnya Yang ditutupi akan terbuka Sama halnya ketika kita menuduh sesuatu Ya jangan Intinya Kita serahkan ke pihak berwajib Kita serahkan kepada yang berkompeten Yang berhak menyampaikan benar atau tidaknya Dan kita hanya bisa berdoa Mungkin setiap orang akan berpikir Bisa gak ya Ini akan dimanipulasi Ini kasus besar Ini kasus yang melibutkan orang luar biasa Orang-orang pertinggi Dan lain sebagainya Mungkin akan ditutupi Mungkin akan dengan uang manipolitik Dan lain sebagainya Mungkin akan mengarah ke situ Tapi sepandai-pandainya dia Sekaya-kayanya dia Sehebat-hebatnya jabatan dia Alam sudah betul-betul marah Dengan kepalsuan Ini hanya sebuah gambaran Saya tidak mengarah ke satu kasus pun Ya Sehebat apapun orang tadi Walaupun dia adalah orang yang Dalam tanda kutip Dia orang yang Luar biasa Bakingan dan lain sebagainya Ketika memang dia salah Dia akan salah Ketika tidak Semua akan terbukti dengan tidak Dan tidak akan ada yang bisa melawan ketika Alam sudah diperintahkan sama Allah Untuk membuka sesuatu yang sebenarnya Ya Hati-hati Kemudian yang terakhir Yang ingin Mas Tulu sampaikan adalah Ketika ada istilah Alam sedang menyeleksi Alam sedang melakukan sesuatu Reboisasi Mereka sedang merevitalisasi diri mereka sendiri Jawaban saya iya Karena saya masih ingat Satu kata-kata dari Eyang Mangu Yang mengatakan Indonesia ini Apa Nuswantoro Dalam Dia tidak pernah menyebut nama Indonesia Tapi Nuswantoro sih sebetulnya Nuswantoro ini Guang barang hijau Tinggung hijau Ke tempat lio Panggonan lio Jadi Dalam Di matanya yang maung sendiri Indonesia ini Membuang sesuatu yang hijau Demi tempat lain untuk hijau Demi sesuatu untuk hijau Jadi kayak Kayak sengaja mengorbankan diri Mungkin demi uang Mungkin demi apa yang kita mau Dengan Demi harta Dan juga demi kepentingan sesuatu Sehingga yang disini dibuang Dihajar Dilemparkan ke sana Untuk sesuatu yang bermanfaat di sana Dan yang jadi korban siapa? Nuswantoro Saya tidak sebutkan di mana Tapi Nuswantoro yang jadi korban Mereka menggali Supaya Dapat untung besar Kemudian yang hijau adalah yang Menjadi investor Misalnya Ini salah satu Pesan yang betul-betul Sedang disampaikan Sama alam Bukan dari leluhur saja Dari alam pun mereka juga menyampaikan Bahwa Kami sudah terlalu lelah Untuk dieksploitasi Kami terlalu lelah Untuk menjadi dalam tanda kutip Tumbal Untuk kalian-kalian Yang Yang hanya ingin mendapatkan Untung gitu loh Ya teman-teman Jadi kalau misalnya Sedang melakukan seleksi Mas Tulus Cari tumbal yang banyak Jawaban saya Ya betul sekali Ya Dalam tanda kutip Di sini kita larikan Sebagai dalam pertanyaan Sebagai tumbal Dan sebagainya Menurut aku ya Kurang afdol ketika kita Mengatakan itu Sekali lagi Allah menghendaki Orang ini Atau Yang diizinkan Menjadi korban Dalam tanda kutip Iji'un Jadi semua yang bernyawa Pasti akan kembali Kepada Allah Salah satunya kita Kita gak pernah tahu Apa yang akan Allah Ambil ke kita Jadi mungkin Sekarang banyak Berita beredar Lagi nyari tumbal yang banyak Lagi nyari nyawa yang banyak Lagi nyari ini yang banyak Dan ini akan menjadi Ketakutan besar Bagi seluruh masyarakat Indonesia Karena Aduh Gue kerjanya di jalan Gue harus naik pesawat Gue harus kerjanya di gunung Gue harus kerja di laut Gue harus kerja Nah ini banyak-banyak Ketakutan-ketakutan yang terjadi Sehingga mereka justru Menjadi paranoid Nah Selain mereka sedang Mencari seleksi Mereka sedang mencari Tumbal yang cukup banyak Apakah ini betul-betul Ulas dari bangsa jin No Secara garis besar Allah mengizinkan ini Ya Dan Sayangnya Ini ulah-ulah Orang-orang yang Serakah tadi Yang justru Menjadikan rakyat Atau masyarakat Menjadi korban Dibalik ke Serakahannya tadi Gitu loh Kalau yang kena Cuman orang itu Tok ya malah rapopo Wong serakah Mbok bwen Ibarat katakan Mungkin kita kan berpikir begitu Tapi sayangnya adalah Masyarakat yang kena Karena elit yang serakah Aku betul-betul Belum bisa lupa Apa yang saya sampaikan Kok bodoh Kita menghilangkan Sesuatu yang hijau Di Indonesia Demi Hijaunya Tempat lain Nah ini yang masih Jadi Prasangka Buat saya Ini yang masih Jadi pertanyaan Buat saya Hijau yang dimaksud Iku apa Apakah itu Kesejahteraan rakyat Apakah itu Harta Dan lain sebagainya Nah ini yang perlu Kita telah Barang-barang Teman-teman Kita perlu artikan itu Ya Dan kemudian Terkait dengan Gempa Apa Dengan musibah yang terjadi Gempa bumi Segala macam Ini sesuatu yang memang Betul-betul Sedang menjadi tanda Atau pertanda Hadirnya sesuatu Pertanda Adanya sesuatu Pertanda Jadi pengiling-iling Buat kita Atau pengingat-ingat Buat kita Untuk lebih hati-hati Lebih mengerti Hei Seenak udel Kamu ngambil Alam itu Alam juga bisa marah Istilahnya begitu Kayak ibarat kata Aku tuh gak pernah Ngapain-ngapain Tapi aku dicolek Gitu sama orang Oke Gue diem kelihatannya Tapi gue bisa hajar Lu kapan aja Ya kan Sama dengan alam sekarang Kalian eksploitasi Ntek rubo bindanggon lio Nih dirusak Nih Belum lagi ada orang-orang serakah Yang cuma beli lahan Buat ini Buat itu Buat ini Piyek coba Giliran rusak Giliran ada musibah longsor Dan lain sebagainya Kalian menyalahkan alam Padahal itu keserakahan Dari elit yang sedang Berkuasa Dari orang yang sedang serakah Mencari jalur rezeki Dari merusak alam Saya tidak menyebutkan Agensi Sorry Saya tidak menyebutkan Apapun disini Jadi teman-teman Gak usah mengarahkan kemanapun Tapi Kita artikan sama-sama Kita nilai sama-sama Untuk kita Oke Ternyata ini Nah ini jadi pembelajaran Buat kita Gitu ya Jadi kalau istilah kata Ada pertanyaan Sedang menyeleksi Mas Turo Sedang mencari tumbal Yang banyak Jawaban saya Iya Allah Allah mengizinkan alam Kita juga punya Allah Itu lebih penting Menurut aku Karena kesadaran dari diri kita Itu akan menyadarkan kita Dari keserakahan Menyadarkan kita Dari kekurangan Mensyukuri apa yang Allah berikan Kemudian menerima Apa yang sudah kita punya Itu lebih penting Daripada cuman Usaha Ngejur Seraka Pengen dui rumah Dui mobil Dan sebagainya Sudah punya mobil Pengen punya rumah Punya rumah Pengen punya apa Ya kan Nah jarang orang Yang masih berpikir Kalau yes Saya sudah punya rumah Berhenti Saya harus fokus Untuk tubuh saya Bukan hanya Untuk dunia saya Tapi untuk rohani saya Nah ini Banyak orang Yang sudah melepaskan itu Ngejur dunyot Tapi rohani ini lali Apa yang harus kamu lakukan Untuk rohani kamu Ya tadi Sehatkan rohanimu Dengan Keimanan kamu Kepada Tuhan kamu Masing-masing Intinya disitu Kemudian Closing point yang ingin Saya sampaikan adalah Tiba-tiba Beberapa hari yang lalu Yang Nogowojo itu Memberikan saya clue Kalau Sedang ada perombakan Di salah satu titik Di Yogyakarta Yang Yang apa namanya Aku sih Gak ngerti ya Maksudnya Jogja ini sedang Dirombak Dari 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 luar Aku juga gak tau Maksudnya apa Tapi Semua alam Aku betul-betul gak tau Dan Disela Penyampaiannya Yang Dengan menyampaikan Kalau sedang ada perombakan Yang memberikan clue Kepada kita Memberikan clue Kepada saya Bahwa gempa ini Akan terus berputar Di Nusantara Dengan skala Yang justru Semakin membesar Nah Kedengeran suara noise Semakin berputar Semakin berputar Semakin berputar Tetapi Semakin Membesar Ini yang harus Aku sampaikan Ini yang harus Kalian tau Ini yang harus Kalian mengerti Bahwa Hal yang berhubungan Dengan Dalam tanda kutip Berhubungan Dengan Gempa Sekarang Yes Terjadi Memang merata Kecil-kecil Kecil-kecil Sekala yang Semakin membesar Ini yang Saya Agak takutkan Karena Belum lama Katanya di Bengkulu Juga ada gempa 5, sekian Ya teman-teman Dan Terus bertambah Dari 3, 4, 5 Bayangkan Kalau sampai 8,8 Atau 8 Sekala liter ke atas Sudah pasti Bisa memicu Sunah Sunami Masya Allah Mudah-mudahan Ini hanya Sebuah Gambaran Yang salah Mudah-mudahan Ini hanya Sebuah Pesan Yang Mungkin Yang hanya Memberikan Gambaran Nyelot Gede Aku artikan Secara bahasa Indonesia Kurang lebih Nanti akan Terjadi Tapi dengan Skala yang Membesar Aku berharap Kalau dengan Skala membesar Terjadinya Di mana Jangan sampai Ada korban jiwa Menurut aku Disitu Ada kemungkinan Pinggiran Laut Di sekitar Pulau Jawa Yang bagian Tengah Itu ada Ada guncangan Sedikit Nah disini Saya tidak bisa Memastikan titiknya Tetapi Yang mengatakan Di daerah Jawa Tengah Yang tidak mengatakan Jawa Tengah Tapi Cedak dengan Satu spot Yang dia sampaikan Yang mendekati Jawa Tengah Dia menyampaikan Spot Titiknya itu ini Disini Terus Yang aku baca Dari peta Oh ini dekat sini Oh berarti arahnya ke sini Dan Mungkin ketika Gempa besar itu terjadi Di sekitar Jawa Tengah Juga akan bisa Merasakan Dengan skala Yang memang Tidak akan Memicu kerusakan Tetapi Dalam waktu dekat ini Mungkin akan ada Beberapa titik gempa Yang memang dalam Kondisi kecil Tetapi akan Terus membesar Semoga membesarnya itu Dibatasi sama Allah Sampai di Empat Skalariter aja ya Atau lima Skalariter Jangan sampai ada Kerusakan Besar Jangan ada korban jiwa Dan lain sebagainya Nanti Secara khusus kita bahas lagi Soal gempa yang membesar Tadi Sementara waktu Hanya ini dulu Karena masih ada banyak prepare Yang harus dikerjakan dulu Masih ada terus Ngobrol Sama orang TV ini Banyak banget syarat Yang harus dicukupin Ya Terima kasih orang baik Saya berharap video ini Bisa jadi bahan pelajaran Buat kita Gak usah menganggap Saya guru Gak usah menganggap Saya orang hebat Saya bukan orang hebat Kita sama-sama belajar Di sini Aku berharap video-video aku Yang aku sampaikan Bisa jadi mawas diri Buat kita Maaf Aku tidak memaksa Kalian beribadah Dengan cara kalian Semakin mendekat dengan Tuhan Semakin bagus Belum bisa pun Belum masalah Yang terpenting Jadilah baik Untuk semua orang Ya Baik dari dirimu dulu Manfaat buat orang lain Belum bisa ibadah Mas Tulus Aku belum bisa ke gereja Gak apa-apa Aku belum bisa sholat Lima waktu Mas Tulus Gak apa-apa Pelan-pelan saja Yang penting Jangan jauhkan dirimu Dari Tuhan Jangan lupakan Tuhan Di tubuhmu Dan tetap jadi baik Untuk orang lain Jadi manfaat untuk orang lain Baik yang sebenarnya Seperti itu Perbaiki kesalahan Dan jangan ulangi Kesalahan yang sama Intinya disitu ya Terima kasih banyak orang baik Yang sedang sakit Mas Tulus Doakan Semoga cepat sembuh Amin ya Allah Yang sedang seret rezekinya Semoga dilancarkan Sama Allah rezekinya Amin ya Allah Yang lagi dagang Yang lagi usaha Semoga dilancarkan Usahanya Dilancarkan dagangannya Terus dikabul Hajat-hajat baiknya Pengen punya rumah Pengen punya mobil Bahagian keluarga Semoga Allah Kabul hajatnya Amin ya Allah Dan untuk yang belum kerja Cepat kerja Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah barokah Semoga Allah Jadikan saya Dan juga jadikan Dengan semua orang-orang pilihan Allah Yang bisa bermanfaat Untuk orang lain Yang terhindar dari virus Penyakit, bala, musibah Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin ya Allah Amin ya Allah Terima kasih banyak orang baik Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe Bantu terus Mas Tulus Dukung terus Mas Tulus Dengan cara Like, komen, share Dan juga Tidak skip iklan yang pendek Minta sedekahnya Kalau mau Kalau tidak pun Tidak apa-apa Tersembahan phone Yang sudah sedekat Dengan tidak meski iklan Allah tukar dengan rezeki Lebih berlimpah lagi Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah orang baik Sampai jumpa